Dari Jombang kita ke Karanganyar, sebuah kecelakaan tunggal menimpa bus jurusan Jogja Solo. Bus yang mengangkut puluhan penumpang ini masuk ke selokan setelah menghindari truk yang akan menyeberang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun belasan penumpang mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Sebuah bus jurusan Jogjakarta Solo masuk ke selokan selebar 3 meter di Jalan Utama Jogja Solo, Kabupaten Sukoharjo, Selasa Sore. Kecelakaan terjadi setelah bus yang mengangkut 33 orang ini menghindari truk yang akan menyeberang. Upaya menghindari kecelakaan pun gagal karena jarak antara truk dan bus terlalu dekat. Setelah bagian depan bus menabrak bak truk, bus langsung oleng dan masuk ke selokan. Kalau dari truknya dari arah pabrik ini keluar, kemudian sudah diperlambat dari dua sartpam yang ada di ujung sebelah sana. Di ujung sebelah sini juga sama. Kemudian truk yang tadi dari keluar langsung berbelok masuk ke jalur tengah ini, ke bawah jalan. Bersamaan datanglah bus yang dari arah Jogja menuju ke Solo. Akhirnya terjadi benturan labra bagian belakang. Dari total 13 penumpang yang mengalami luka-luka, tiga orang di antaranya harus menjalani rawat inap. Ketiga korban kecelakaan ini mengalami gegar otak dan cedera pada tulang belakang. Yang satu yang gegar otak ringan itu aja sih, yang lainnya rawat jalan semua. Ada totalnya ada berapa pasien? Tiga belas. Tiga belas. Ini yang satu kami rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Itu dirujuk karena apa? Anak dok? Tegera tulang belakang. Bus yang mengalami kecelakaan dievakuasi dua jam setelah kejadian. Akibat evakuasi ini, jalur utama Jogja-Karta-Solo sempat mengalami kemacetan. Sampai saat ini supir bus masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Angga Eka melaporkan untuk NET.